membuat kimbap ajaib pertama-tama guys ini kita panaskan dulu nori ataupun rumput lautnya guys nah yang kedua kita bikin isiannya tempe goreng seperti ini guys kita goreng tempenya seperti ini sampai garing enak kerenyes kerenyes guys nah lanjut guys mempersiapkan bahannya ada wortel yang udah kita rebus seperti ini guys ini udah mateng dan ada juga guys timun yang udah kita potong stick seperti ini cantik banget guys nah ini dia guys tempenya udah jadi guys ini udah mateng ini enak banget tempenya guys dicampur dengan tepung dan berasa guys nah jangan lupa guys bahan yang paling penting guys ada telur dadar kita ambil 3 telur seperti ini guys lalu kita kocok-kocok guys dan setelah itu guys kita akan daratkan ke teplon guys seperti ini kita akan buat telur dadar yang cantik ini dia guys bahan selanjutnya ada biji wijen yang kita udah sanggir guys jangan lupa kita kasih nasi kita kasih kecap asin seperti ini guys kita kasih minyaw wijen seperti itu guys lalu kita aduk-aduk guys kita campur-campur guys ini diaduk-aduk sampai rata guys nah ini enak banget guys anak-anak juga pasti suka guys jadi jangan lupa kalian bikin di rumah ya guys nah setelah nasinya udah dibolak-balik diaduk-aduk guys lanjut kita akan bikin kimbapnya guys tapi sebelum itu guys kita akan mengapsen dulu bahan-bahannya satu persatu ada wortel, ada timun, ada nori, ada telur dadar dan ada bayam yang udah kita tumis dan tempenya tempe goreng guys capek ya guys nah lanjut guys ini udah kita mau siapin untuk menggulung kimbapnya guys ini kita siapkan ini namanya tikar penggulung guys kita taruh di atas nori lalu kita beri nasi guys seperti ini jangan lupa guys kita kasih isiannya guys ini kalau sudah nasinya sudah merata ya guys nah langsung saja guys kita kasih isiannya ini pertama aku kasih timun dulu kemudian ada wortel guys nah yang ketiga ada tempe guys yang udah kita tadi goreng tepung ya guys nah lanjut guys ada telur dadar guys kita kasih telur dadar supaya enak ya guys nah yang terakhir bahannya ada bayam yang udah kita tumis guys nah langsung saja kita gulung-gulung guys gulung-gulung jadi apa prok-prok-prok nah jadi seperti ini guys hasilnya guys ini udah kita gulung guys lanjut hasilnya ini cantik banget guys ya nanti ya guys aku potong nah ini dia guys sepertinya jadi udah jadi ya guys nasi gulung kimbabnya guys nah ini kita siap untuk potong guys dan hasilnya guys sangat cantik guys seperti ini guys ini sangat enak guys ini hasilnya banyak banget guys pokoknya kalian harus coba di rumah ya guys dan tunggu dulu guys ini aku ada satu buat kalian silahkan dicoba guys udah kasih saus guys seperti ini silahkan dicoba ya guys terima kasih